Gue yakin PSSI akan menuntut jaminan prestasi, salah satunya. Kalau STI nggak sanggup, mungkin itu kita harus bersiap-siap melihat pelatih baru. Beredar kabar, Sinta Eeyong tak disukai sejumlah pelatih lokal Indonesia. Bahkan pelatih lokal itu membuat grup WhatsApp yang isinya orang-orang anti Sinta Eeyong. Kabar itu awalnya digembuskan pelatih futsal, Junika Rahmat Ramadan atau Donizola Donzol di Youtube Skor Indonesia. Dia mengaku punya grup WhatsApp bersama pelatih-pelatih yang anti Sinta Eeyong. Salah satu penyebab mereka tak suka Sinta Eeyong salah satunya karena banyak naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Selain itu, Sinta Eeyong pun tak berbuat banyak untuk timnas Indonesia. Mereka menyebut Sinta Eeyong gagal. Gue punya grup WhatsApp bersama pelatih-pelatih sangat anti STY, kata Donzol. Karena, salah satunya karena naturalisasi. Kedua, ngerasa hasilnya gini-gini saja. Artinya mereka punya alasan dong, kenapa mereka menganggap STY gagal. Kontrak Sinta Eeyong sebagai pelatih timnas Indonesia akan rampung pada Desember tahun 2023 mendatang. PSSI sebelumnya ingin memperpanjang kontraknya, tetapi tampuk pimpinan keburu berubah dari Muhammad Iryawan ke Erik Tohir. Muhammad Iryawan yang secara terang-terangan ingin memperpanjang kontrak Sinta Eeyong, lengser lebih cepat pada Kongres Luar Biasa KLB Februari lalu, buntut dari tragedi Kanjuruhan. Selepas itu, tidak ada kejelasan terkait perpanjangan kontrak eks-pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Bahkan, banyak rumor yang beredar bahwa posisi Sinta Eeyong akan digantikan pelatih Thailand Alexander Polking ataupun eks-pelatih Vietnam Park Hang Seo. Namun faktanya timnas Indonesia telah membuktikan sejumlah perubahan signifikan semenjak ditangani Sinta Eeyong. Perbaikan terlihat dari teknik bermain dan peningkatan stamina pemain. Bergabungnya Sinta Eeyong ke dalam skuad Garuda pada 2019 lalu telah membawa dampak positif yang cukup besar. Bahkan secara tidak langsung pelatih asal negeri Ginseng ini membawa permainan dan mental timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Salah satu prestasi yang membekas adalah membawa Indonesia yang sebelumnya tercecer di peringkat 175 FIFA, melesat naik keurutan 149 FIFA. Selain itu, mantan pelatih Korea Selatan ini juga turut mengambangkan bakat-bakat muda yang jadi modal penting bagi Indra Syafri membawa pulang medali emas SEA Games 2023 di cabang sepak bola. Performa timnas Indonesia terlihat semakin menanjak setelah melalui FIFA Match Day edisi Juni tahun 2023 yang penuh tantangan. Meskipun menghadapi tim-tim unggulan seperti Palestina dan Argentina yang memiliki peringkat jauh lebih tinggi, timnas Indonesia tidak gentar untuk bertanding dengan penuh semangat di atas lapangan hijau. Mereka menunjukkan ketangguhan dan sikap pantang menyerah yang menginspirasi saat melawan Palestina dan Argentina dalam FIFA Match Day edisi Juni tahun 2023. Ketahanan fisik dan stamina para pemain Garuda sepanjang pertandingan juga layak diacungi jempol. Selain itu, solidnya pertahanan timnas Indonesia juga menjadi hal positif lainnya yang patut disorot. Sinta Eyong selaku pelatih timnas Indonesia seakan berhasil menciptakan ramuan mujarab yang berefek solidnya pertahanan Garuda. Saat laga melawan Palestina, lini pertahanan Garuda akhirnya berhasil menorehkan catatan Klinset. Gawang yang dijaga Syahrul Tisna tak mampu dijebol oleh Palestina yang menduduki posisi 100 besar ranking FIFA. Lini pertahanan timnas Indonesia yang dikawal duet Elkan Bagot dan Rizky Rido juga tampil bersih melawan Palestina. Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan yang beroperasi pada posisi fullback juga rajin membantu pertahanan. Koordinasi lini pertahanan Garuda melawan Palestina benar-benar berjalan sangat baik. Tak mengherankan jika Palestina cukup kesulitan untuk sekedar menciptakan peluang emas saat bertemu timnas Indonesia. Berdasarkan statistik, hanya ada satu tembakan mengarah ke gawang timnas Indonesia yang dilepaskan oleh penyerang Palestina. Berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang mampu tampil mendominasi lagas serta bisa melepaskan enam tembakan ke arah gawam dari 12 percobaan. Performa pemain bertahan timnas Indonesia melawan Palestina benar-benar layak diacungi jempol. Lalu, saat menghadapi Argentina yang berstatus sebagai juara Piala Dunia 2022, Sin Taeyong melakukan perubahan. Dengan mengandalkan skema 3-back, Sin Taeyong memberikan starter kembali Jordi Amat yang kebetulan telah pulih dari cedera. Jordi Amat bekerjasama dengan Elkan Bagot dan Rizky Rido untuk mengawal lini pertahanan Garuda menghalau ancaman dari Julian Alvarez. Meskipun Argentina menjebol jala gawang timnas Indonesia sebanyak dua kali, namun tak ada satupun golnya yang berasal dari open play. Gol pembuka Argentina berasal dari tendangan spekulasi Leandro Parades memanfaatkan celah lini belakang timnas Indonesia. Lalu, untuk gol kedua dihasilkan oleh Cristian Romero melalui situasi set-pis sepak pojok. Sepanjang laga, back timnas Indonesia sejatinya bermain dengan baik dan solid meskipun menghadapi pemain kelas dunia dari lawan. Terlepas dari beberapa dua blunder yang dilakukan lini belakang oleh Jordi Amat dan Hernando Ari, pertahanan timnas Indonesia tergolong mampu menetralisir ancaman dari serangan Argentina. Sinta Eeyong pun seakan kembali membuktikan bahwa ramuannya cukup mujarab kalah menyulitkan pertahanan Garuda melawan Albi Keleste. Keberadaan pemain Elkan Bagot, Rizky Rido, Jordi Amat hingga Fahruddin Arianto benar-benar membuat jantung pertahanan timnas Indonesia makin solid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!